CURHAT SAMA MANUSIA Udah cerita panjang kali lebar, mau nangis ditahan-tahan, mau cerita juga mikir-mikir panjang dulu Eh, ujung-ujungnya cerita gue cuma dijawab, sabar ya Kesel, sebel, mau marah tapi gak punya tenaga lagi Akhirnya, mukanya sabar, malah tambahan biar Dalam hati berkata, iya gue tau harus sabar, tapi lu kasih saran apa kek gitu Pendengar curhat itu ada tiga tipe Satu, benar-benar tulus mendengar dan mikirin solusinya Karena udah muter-muter mikir gak nemu solusinya Akhirnya, cuma nemu kata sabar untuk diutarakan Yang kedua, dengerin tapi cuma karena kepo doang Kalau rasa penasarannya udah hilang, yaudah goodbye Tiga, dengerin buat dibandingin sama dirinya sendiri Kalian yang mana guys? Tipe satu, tipe dua, tipe tiga Atau tipe tukang curhat kemana-mana Tapi gak mau dengerin curhatan orang Egois banget nih Biasanya bakal jadi jomblo menahun Begitulah kalau kita menjadikan makhluk sebagai sandaran Sahabat kita yang suka dengerin curhat pun banyak masalah Suami atau istri kita juga gak selalu bisa dimintain pendapat Semuanya serba terbatas Kalau kita menggantungkan pada makhluk Padahal di surah yang kita favoritkan bersama Kita berikrah loh Allah tempat menggantungkan segala sesuatu Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 2 Tapi mana buktinya? Seringkan bertanya Buku apa yang paling bagus memotivasi hijrah kita? Dimana caranya nyari inspirasi? Apa tips biar gak mageran, galauan, dan lain-lain? Padahal jawabannya ada disitu Ya, semua jawabannya Di sebuah buku yang mulai kita tinggalkan lagi setelah pas Ramadan Di sebuah buku yang sering lu pertanyakan Gimana tips menghafal yang mudah Di sebuah buku yang didalamnya terdapat curhatan hikmah Di sebuah buku yang terdapat didalamnya curhatan agung para nabi Allah yang mulia Muzik Muzik Muzika Curhat sama Allah Jawabannya, mungkin enggak lo dengar Tapi bakal lo rasain dalam hidup Hati lebih adem Pikiran lebih fresh Suasana jadi tentram Cobain deh Bolo jomblo Bukan masalah besar kalau lo ditinggal nikah Yang masalah besar kalau lo ditinggal Allah Bukan masalah besar kalau lo enggak nikah-nikah Yang masalah besar itu kalau selama lo menjomblo Hafalan Qur'annya enggak nambah-nambah Terima kasih telah menonton video ini Saya akan jumpa di subjek selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!